Ketika seorang netizen sedang membuka freezer kulkas, tiba-tiba seekor kecoa masuk ke dalam. Tanpa berpikir panjang, netizen ini langsung menangkap kecoa tersebut, memasukkannya ke dalam semangkuk air, kemudian dimasukkan kembali dalam freezer. Beberapa hari kemudian, si kecoa sudah beku dalam es. Selama ini banyak sekali orang yang penasaran, kecoa yang sudah dibekukan apakah masih ada kemungkinan untuk hidup. Kecoa adalah makhluk yang tahan banting, apakah ia akan mati hanya dengan dibekukan. Kemudian es kecoa dikeluarkan dari kulkas dan membiarkannya mencair. Setelah semua es sudah menjadi air, kecoa tersebut tetap tidak bergerak lagi, walaupun sudah disentuh. Tapi kecoaknya tetap diam. Ternyata, faktanya kecoa tidak bisa hidup lagi kalau sudah dibekukan. Terima kasih telah menonton!